hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi bersama saya Sihab dan hari ini kita masih membahas miss and place tapi sebelum itu saya akan menanyakan kabar teman-teman semua Bagaimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan baik ya dan selalu di dalam diri dungan Allah dan ingat keep safety dan selalu pakai masker karena di tengah-tengah kita sekarang masih banyak yang terkena virus Corona dan masih banyak yang positif jadi tetap jaga kesehatan kalian tetap patuhi protokol kesehatan yang diperintahkan pemerintah agar kita terhindar dari virus Corona amin nyarabal amin dan kita masuk ke materi kita hari ini masih di miss and place yaitu preliminary cooking and flavoring seringkali membutuhkan penyedat rasa tertentu untuk membuat paper tersebut siap untuk digunakan dan prosedur seperti itu adalah bagian dari miss and place atau pra persiapan memasak sebagian dari persiapan adalah bagian penting dari persiapan selanjutnya dan dibutuhkan keterampilan untuk menentukan berapa banyak bahan yang akan digunakan atau diperlukan banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan blensing seperti boiling simmering steaming and deeper frying terutama pada kentang ada empat alasan kenapa balancing dilakukan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas holding yang kedua yaitu untuk menghemat waktu yang ketiga yaitu untuk menghilangkan rasa pada makanan yang tidak diinginkan dan yang keempat yaitu untuk memastikan produk yang kita buat apakah bisa diproses untuk lebih lanjut ataukah tidak oke guys sekarang kita masuk di proses Marinette Marinette adalah merendam produk makanan ke dalam bumbu dan fungsi dari Marinette adalah yang pertama yaitu memberikan rasa para produk yang kedua yaitu untuk ketahanan produk efek asam untuk melunakan daging pada saat direndam sangatlah kecil karena dari itu kita membutuhkan potongan daging yang sangat tepat untuk membantu melunakan daging tersebut dan bumbunya pun bisa berfungsi sebagai media untuk memasak dan menjadi dari saus dari masakan itu dan bumbu tersebut disebut vinaigrettes bumbu memiliki tiga kategori bahan yaitu yang pertama adalah oil oil disini dapat membantu melembabkan kelembaban daging tapi kadang-kadang minyak dihilangkan pada saat proses marinasi itu sangat lama atau sangat panjang terutama minyak yang terapung pada proses Marinette dan kategori yang kedua yaitu acid from vinegar lemon juice and wine tapi hati-hati jika menggunakan acid seperti ini seperti vinegar lemon juice dan wine jika memberikan kadar yang lebih membekukan protein pada daging dan membuat daging masak setengah dan kategori bumbu yang ketiga yaitu revering, herbs, pests, and vegetables bumbu ini bagus digunakan untuk proses Marinette yang sangat panjang oke guys dan sekarang kita masuk di kain of Marinette kain of Marinette ini terbagi dalam empat macam bahan dan bahan itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang pertama yaitu kuket kuket ini digunakan ketika kualitas makanan sangat dibutuhkan karena kelentungan dari masa ini adalah rempah-rempah lebih meresap ke dalam masakan ketika dimarinette dan yang kedua adalah rauk digunakan untuk merendam bahan makanan untuk dimarinette di dalam pendingin yang ketiga adalah instant digunakan ketika memarinette dengan waktu yang sangat singkat dan yang terakhir adalah yang keempat dry dry marinate sering sekali disebut dengan bahan kering dan bahannya yaitu salt, herbs, dan bahan bahasa seperti garlic setelah itu disimpan di pendingin agar rempah-rempah tadi meresap ke dalam makanan dan oke guys mungkin itu saja yang dapat saya share ke kalian hari ini mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian dapat memberikan pelajaran yang baru kepada kalian dan saya Sihab terima kasih telah menonton video ini dan see you on the next video jangan lupa follow NTB geng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pitch out dan salam MTB geng selamat menikmati